Di era digital saat ini, bisnis mengumpulkan data melalui berbagai sumber, misalnya dari data pemasaran, media sosial, situs web, email campaign, serta interaksi dengan pelanggan. Marketing Analytics menganalisa data-data ini untuk menghasilkan valuable insight, sehingga bisnis dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada. Dengan menerapkan teknik analytics pada data-data pemasaran, bisnis dapat mengungkapkan pola, tren, serta mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang audiens atau pelanggan. Bisnis Anda juga bisa mendapatkan preferensi pelanggan, serta mendapatkan data yang mendalam tentang user behavior. Halo, nama saya Khoyrul Amri. Saya adalah Customer Solution Consultant Data Analytics dari Google Cloud Indonesia. Dan di dalam video ini, saya akan membahas tentang bagaimana kita dapat mengembangkan bisnis menggunakan solusi Google Cloud Smart Analytics. Kita juga akan membahas bagaimana platform ini memberdayakan bisnis melalui analisa pemasaran serta kecerdasan buatan, sehingga bisa memberikan wawasan yang lebih cepat, serta hasil yang lebih akurat dan lebih predictable. Oke, jadi mari langsung kita mulai. Kekuatan utama dari marketing analytics adalah memberikan valuable insight tentang perilaku pelanggan atau user behavior, memberikan analisa tren pasar, serta menganalisa performa bisnis secara keseluruhan, sehingga Anda dapat memonitor bisnis yang sedang dijalankan. Dengan menganalisa data dari berbagai sumber, kita dapat lebih memahami tentang target audiens kita atau pelanggan kita, apa prevensi mereka, serta kanal apa yang paling efektif untuk menjangkau pelanggan. Kita akan mendengarkan bagaimana Kawan Lama Group memanfaatkan kekuatan platform marketing analytics dari Google Cloud untuk meningkatkan performa bisnis mereka. Halo, nama saya Renaldi. Saya saat ini bekerja di Kawan Lama Group sebagai Chief Data and Digital Officer. Tugas utamanya adalah membuat Kawan Lama menjadi lebih data-driven dan juga meng-embrace digital transformasi. Kawan Lama itu terdiri dari lebih dari 30 brand saat ini, dan juga kita mempunyai bisnis di berbagai sektor, mulai dari industrial, F&B, hospitality, teknologi, bahkan sampai ke retail. Karena cakupan yang sangat luas ini, maka sangat penting untuk kita punya kemampuan untuk menganalisa kebutuhan pasar dengan sangat akurat. Dengan marketing analytics, kita jadi tahu bagaimana kebutuhan pelanggan. Dengan kita bisa melakukan segmentasi, itu kita jadi tahu dan bisa membuat strategi yang baik terhadap persediaan barang di toko, barang yang kita akan order, dan juga bagaimana strategi penjualan kita terhadap market. Kita ambil contoh S-Hardware, di mana S-Hardware tersebar di berbagai kota, misalnya di Surabaya dan di Jakarta, itu kebutuhan Surabaya dan Jakarta itu berbeda-beda. Sehingga dengan kita memahami demand market lebih awal, kita dapat melakukan perencanaan yang lebih baik untuk mendistribusikan barang-barang sesuai dengan kebutuhan di dua kota tersebut.